Pentrokan sengit terjadi antara milisi perlawanan Palestina dan tentara pendudukan Israel di Kemp Tul Karem di tepi barat Kamis 22 Agustus. Perlawanan dari milisi Palestina ini terjadi saat pasukan pendudukan Israel melanjutkan serangan malam dan kampanye penangkapan di berbagai kota di tepi barat. Kabir Mi Kamis melancir laporan yang menyatakan sumber-sumber Palestina mengatakan kalau bentrokan bersenjata terjadi antara pejuang perlawanan Palestina dan tentara pendudukan di sekitar Kemp Tul Karem di tepi barat. Dia mengambahkan pasukan pendudukan Israel mengepung Kemp Tul Karem sebelah timur kota di tepi barat. Brigade Martir Al-Aqsa dan Batalion Tul Karem menyambut penyerbuan tersebut dengan memberikan kejutan berupa serangan menggunakan alat peledak. Di pihak lain, Batalion Tul Karem yang berafiliasi dengan Brigade Al-Qasam mengatakan kalau mereka meledakan serangkaian alat peledak di kendaraan Israel di Kemp Tul Karem. Sementara itu, pasukan pendudukan Israel menyerbu desa Burko, sebelah timur Ramallah dan kegubunuran Al-Bireh di tepi barat tengah. Pasukan pendudukan Israel juga memaksa pemilik toko untuk menutupnya dan menembakkan bom ringan ke langit desa. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.